Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh jadi lu gak kaji sekian ma parak alhamdulillah lemugamugia tulak lantan jenengan sami sedaya kamsam ya hadir tengeriki benjang bakal mangkat nyusul mengmana ya rabbal alamin wis amini ya bayi dikit jenggampang dan mangkatnya mah angin ya baka mangkat mana maya siji daftaraya kudu suwek ya terus ya durung tentu bisa mangkatnya durung tentu jejak sangune durung tentu jejak duwite dati sementara kian amine bayi dikit singandeng moga moga kula lantan jenengan sami benjang bisa ngadab datang memenuhi panding panggilan yang Allah subhanahu wa ta'ala karena sebenarnya ma ketika kandak mingkana nekijekang priwen hari kuduti kandakakan ibadah haji lamun kandak ibadah haji semenit ki praga-pragad ya kang praga semenit ga kenapa karena kok tekang-kandak mudun ning bandara jedga terus manjing menghotel salin mangkat ngemet mikot ganti pakaian irom manjing ka'bah mubeng pingpitu oh begitu wis mubeng pingpitu praga manjing ning tempat sa'i kang arane sofa karo marwa bulat balik antara bukit sofa karo bukit marwa pingpira je kang pingpitu begitu praga pingpitu apa tahalul nyekris rambut cekris ngkeskuen praga balik maning menghotel gelelengan maning mi tekang-kanam kanak gini iya jadi jadi sing suwe ning kanaki aksing ake kijekang sing suwe ning kanaki sopingnya iya dah baka ibadah dah baka ibadah ya mau ya takak towaf praga towaf terus sa'i praga ca'i tahak tahalul selesai satu rukun kang arane umroh kok ngenteni tanggal wolu tanggal sangat meneng mendijakan wukuf ning padang arofah wis praga kajinnya maku iya dah tiba ngandakakan haji kula lantan jadangan sami ketika ngandakakane ibadah secara fisikli ya katone kaya guyonan katone kaya guyonan katone kaya guyonan datekang kanaki mubeng mubeng kinti praga ngubeng melayu melayu praga melayu melayu ngedoki rambut muntes kuwen kema kema anning kanan reki praga kema kema an serawat serawatan jadi ternyata ketika kula lantan jadangan sami melihat tatanan ibadah secara fisik ya katone kaya guyonan kaya guyonan sesuatu dibalik itu semua in dalam kehidupan kula lantan jadangan sami yang kadang-kadang kita manusia itu tidak pernah sadar apa maksudnya apa tujuan yang Allah subhanahu wa ta'ala mencanangkan ibadah model seperti itu ya jadi mulai manjing kinti mau makatone banyak kan suka katon mubeng mubenge katon layo melayu di balik itu ada apa kenapa karena panggilan setelah dilakukan oleh nabiullah ibrahim alaihissalam jadi sing undang ki nabi ibrahim ibrahim undangan manusa peragat diundang manusa TKKB untuk apa datang kesitu adalah untuk menyaksikan apa yang disaksikan adalah manfaat-manfaat dari perilaku kula lantan jadangan sami apa manfaat kula lantan jadangan sami awal adalah kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala kini titik awale makanya ketika kula lantan jadangan sami kanda tentang ibadah awale awale kudu kenal karo Allah subhanahu wa ta'ala jadi seluruh ibadah dalam kehidupan kula lantan jadangan sami supaya apa supaya kula lantan jadangan sami mengenal hal yang paling penting dari yang terpenting karena apa karena sering kali kula lantan jadangan sami sing ora penting dati penting sing penting malah beli di eling-eling ya jadi sing penting dati ora penting sing penting ora di eling-eling belir kaya dene kula lantan jadangan sami nyabrangling jambatan pikiran kita nyabrangling jambatan sing penting ku mobile baga mobilnya bagus ma nyabrang jambatane enak padahal padahal nganggoa mobil apa bae baga jambatan jeblos mobil ki beli bisa nyabrang jadi sing penting ku apa mobile apa jembatane jembatane tapi kula lantan jadangan sami sering kali mikir sing penting ku mobile padahal jembatan dalam kehidupan kula lantan jadangan sami itulah yang terpenting termasuk ibadah itu adalah jembatan nuju Allah subhanahu wa ta'ala mana kendaraannya jiwa dan diri manusia itu adalah kendaraan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala makane nalikane kula lantan jadangan sami kanda tentang jembatan kehidupan nuju Allah subhanahu wa ta'ala berawal dari kendaraan awake kula lantan jadangan sami makane para ulama sering dawakan apa napsuka matiyatuka farfuk biha napsuka awakira jare para ulama matiyatuka itu adalah kendaraan di dalam kehidupanmu farfuk biha maka emanen melahsen awake kula lantan jadangan sami kenapa karena blesak blesake awake kita adalah alat adalah kendaraan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala maka diawali saking awake kula lantan jadangan sami nandani pemikiran kula lantan jadangan sami nandani atine kula lantan jadangan sami bahwa jembatan yang dibangun oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus dilalui jiwa dan raga kula lantan jadangan sami di dalam kehidupan kula mangan sing penting sing penting di duduk mangane tapi apa jakan yang terpenting yang terpenting adalah suplai kesehatan kanggo awake awake kita mum di antara mangan iku adalah nganggo sega pikiran kita ne ternyata sing penting di segane kesehatannya beli dipikir beli dipikir kan kadang-kadang sing penting luruh seguh asing penting luruh duit akhirnya duitnya kebak kesehatannya jatuh jadi seringkali gula lantan jadangan sami memikirkan seolah-olah itu penting padahal orang penting-pentingan eh iya kadang-kadang kita wedi dui musuh ya kan musuhnya kita nyerang begini, begini, begini padahal ada yang lebih berbahaya daripada musuh kita siapa? adalah diri kita sendiri musuhnya kita matenik kita kudungnya terdikit lebanti anak batureta beli angil beli matenik kita angil siapa yang mudah untuk membunuh diri kita adalah diri kita sendiri kapan? ketika kita pengen bunuh diri gelis beli gelis beli gelis bakal kita pengen bunuh diri mah orang perlu ngajak 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 wong tapi bakal wong sejen sing matenik kita suwe kudu dincer dikit dikeker dikit namun di bedil posisinya ini jaraknya berapa pelurunya pakai kaliber yang berapa supaya jangan ketahuan jaraknya seperti apa peredamnya model apa begitu susah musuh kita untuk membunuh membunuh kita tapi ketika diri kita sendiri yang akan membunuh maka tidak perlu waktu karena baik nyanding dileg lega praga jadi jika di dalam kehidupan gulaklan panja dengan sami yang terpenting adalah prewencaran gulaklan panja dengan sami ngangdani awak gulaklan panja dengan sami kenapa karena untuk menuju panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di gusti Allah ngundang beli sepisah belining hajibah gusti Allah ngundang kenapa karena undangan sakit Allah subhanahu wa ta'ala ada yang sifatnya undangan harian anak simsipatnya undangan mingguan anak simsipatnya undangan setahun sepisah anak sifatnya undangan seumur ngurib sepisah jadi anda pilih aja undangannya jijik undangan harian lorok undangan mingguan teluk undangan tahunan papat undangan seumur yang murid sepisah undangan harian ya kan ngaldina gulaklan panja dengan sami diundang maring Allah subhanahu wa ta'ala sedina pinglimak diundang kuesok diundang awan diundang sore diundang maghrib diundang sampai tekan diundang ketika mendapatkan undangan Allah subhanahu wa ta'ala sikap manusia itu berbeda beda anda begitu diundang siap langsung banyuk wudu langsung dangdan langsung ngerjakakan sholat anak manusia diundang diundang Allah subhanahu wa ta'ala Allah akbar ya raya orang rambu iya jelanga abdullongob kaya orang rungu suara apa apa si kafe manusia akan diundang Allah subhanahu wa ta'ala begitu Allahu akbar Allahu akbar ikut jelat doke kuci ketemuan sarbae di sirap ya anak si model kaya kan macam-macam manusia iya macam-macam manusia anak diundang anak 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 diundang kaget mangkat beli apa beli sadar ngelakoni beli asar ketemu asar baik mangkat beli ngelakoni beli eling eling ini alhamdul ini undangan haji kembang ini nalikan Nabiullah Ibrahim ngundang ikisi anak jerobot tengkang anak alam arwah sama penanggapannya model seperti itu anak sing begitu diundang langsung si arwah jawab jawab labai Allahumma labai labai kala syarika labai wong sing diundang langsung jawab benjang ini bakal mungah haji baik Allah termasuk kaya-kaya waktu diundang siap iya anak si orang pengen mengkat gatar beli iya iya pengen mengkat orang usaha orang nabung yakin mau diundang aku dilang dilang iya itu kan macam-macam manusia ketika diundang dari Allah subhanahu wa ta'allah anasin diundang iya sadar sadar kelingan kelingan daftar daftar mung bene mung bene siap-siap iya jadi dalam kehidupan gulaklan panja dengan sami mangkat orang mangkatin dalam kehidupan gulaklan panja dengan sami wis anagari sejak wis anagari semasing masing-masing makanya ketika kulaklan panja dengan sami kangen rindu kebaik kebaikullah itu makanya ketika kulaklan umroh kenapa durung haji umroh dikit kan yang wajib itu haji ini saja kanda orang lagi kangen ku angil kangen kalau kanjeng nabi kangen kalau baikullah terus ya kan ya apa hukumnya kita kangen mengkanjeng nabi iya iya bahkan kandanya kalau kita mendawa mungkin bisa jawab kenapa durung haji jemangkat umroh dikit saya kangen dengan rasulullah terus apa jawabannya iya iya secara hukum sekandaha hukum tapi tapi yang namanya kangen itu gak ada hukumnya kangen kangen kalau agusti Allah kangen kalau baik baikullah maksudnya kita kangen kalau batur begel empatungan masa jangan sok bakarayaan ketitenana kangen kalau batur bayar 500an siap kenapa adakan acara reuni bersama SMP Indra Mayu patung beli bayar beli kangen kalau batur di lewani bayar di lewani bayar di siapakan tempat pertemuan terus apakah kita tidak boleh kangen kalau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam yuk siapakan sangun baka kangen kenapa karena orang yang mendapatkan undangan dari Allah subhanahu wa ta'ala pasti dirinya rindu kapan ya Allah aku engkau panggil di hadapan rumahmu kenapa wong pada umrah ya mungkin dia kangen karus apa kalian Allah subhanahu wa ta'ala loh kenapa karena beda beda wong sing durung ilok mana beleng siaran langsung di tv anak ka'bah ya biasa-biasa tapi ketika engkau pernah merasakan bagaimana suasana Arab bagaimana suasana Madinah begitu engkau tonton ulang di tv mu rasa kangen itu langsung muncul kapan ya Allah aku diberangkatkan kembali kesana makanya kulaklan panjana ngan sami ketika kulaklan panjana ngan sami indang dan hati kulaklan panjana ngan sami dipersiapkan kawa ke kulaklan panjana ngan sami dari titik mana dari titik kulaklan panjana ngan sami menghadapi panggilan panggilan harian panggilan harian nising bener dikit indang dani indang dani keyakinan kulaklan panjana dengan sami mari Allah subhanahu wa ta'ala kenapa karena hakikatnya aku adalah hamba Allah seorang hamba sepatutnya dan selakyatnya kita mengagumkan Allah subhanahu wa ta'ala kita mengabdikan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara dengan cara menghadap Allah subhanahu wa ta'ala bahwa yang terpenting di dalam kehidupan kulaklan panjana ngan sami adalah Allah subhanahu wa ta'ala cakap itu penting yang paling penting awake kita yang paling penting awake kita sehingga sehingga yang dipikirkan ku hanya tentang tentang kita orang mikirkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala nah sehebat apapun kehidupan kulaklan panjana ngan sami sehebat apapun citra kulaklan panjana ngan sami sehebat apapun rencana kehidupan kulaklan panjana ngan sami semuanya tidak akan pernah ada artinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghendaki makanya kan kudu didang tani ini lebah ini jadi yang paling penting itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala permasalahannya manusia ketika kandang gusti Allah kandangnya mengawake dia nah iya gusti Allah wisnak dirakan bahwa tempat desa tempat desa tempat 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 pertanyaan kita ya kalau memang itu semuanya ditentukan oleh Allah semuanya terus untuk apa kita bekerja untuk apa kita beribadah kalau semuanya itu sudah ditakdirkan iya iya kenapa ya memang lu penting dalam kehidupan kenapa kamu yang dipikir kenapa Allah menyatakan itu bukan untuk kepentingan dirimu tapi untuk apa untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala ini manusanya manusia orang penting orang apa cih beli penting ya penting manusia lamun laka manusia gusti Allah mari jadi pengirannya ya orang gusti Allah jadi manusia penting ngadepannya gusti Allah orang jadi kenapa Allah mencanangkan seperti itu itu untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala tapi sing arahnya manusia zoluman jauhla wis zolim goblok pisang jare gusti Allah ya kini kini kalau kita gak ngomong-ngomong kini darahnya goblok-goblok wong kini 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 ini kan Al-Quran itu jelas sing arahnya manusia ku zoluman jauhla wis zolim goblok pisang iya ya kenapa ya karena selama ini kulaklan panjadangan sami mengangan-angan dalam kehidupan kehidupan kita ketemu karo macan wedi karo macan kau bakal ketemu karo macan waki-waki bakar di jakar macan di pateni macan tapi bakal karo lamuk ketemunya wedi beli wedi beli beli jakang padahal dalam kehidupan nyata ake ndi wong mati kenang macan karo wong mati kenang lamuk ini kan menunjukkan betapa zoluman jauhla kita wis karuhan dolim goblok goblok wisan kita wedi ketemu karo macan ari karo lamuk kora wedi-wedi macan tapi tapi ternyata kenyataan dalam kehidupan ake menusa mati gara-gara lamuk ketimbang menusa mati gara-gara macan ini singabat zamannya Nabi Adam sampai sekian wong mati di pangan macan kena ditunggaru tangan tapi bakal wong mati gara-gara demam berdarah wis jutaan menusa ya ini kan perkiraan manusia perangsa ini kita mati di kenang macan itu wedi menggalan-galan bokat mati ditabrak truk ditabrak kontainer ternyata ternyata ake wong nengjerouma mati ditabrak mobil kenapa? karena mobilnya mancing mengumah yakini supaya cerdas gitu manusia ya makanya wisi Allah menyatakan silahkan manusia itu zoluman jauh wis zolim kubluk bisan sing dipikiri sing ora jelas-jelas sing jelas malah beli kepikir-pikir acan mengawaknya kita ya iya kita dipikir nanti kita kalau begini-begini nanti dihujat orang eh orang menghujat dirimu itu perlu beberapa kesalahan kalau kamu tidak bisa tidak melakukan kesalahan bisa gak orang itu menghujat bisa beli? beli bisa ya kan orang menghujat dirimu wong moyok sampian kenapa? karena anda punya kesalahan tapi tapi ternyata dutu wong sejen sing menghujat dirimu tapi kamu sendiri adalah orang yang menghujat dirimu sendiri siapa yang seringkali menghujat dirimu dutu wong sejen wakit dirimu masa jakan sok ngeldina orang dikemigiri gusi uri priang kajakinin tempen wis melarat rabi beli nurut anak melawan baik mertua sengit ayo sengit sapa yang menghujat seperti itu wong kanak-kanak awak dirimu berarti sang sarane sampian ku karna omongane wong di sini di sini betapa gulaklan panjenangan sami manusia doluman jauh wis zolim goblok bisa wong sejen lakasin lelece awah ke dewek sing ngelelece ya kan sering kan gerentas kita ya Allah urib melarat baik kapan sugie ya kan lho maksudnya ya kan supaya uripe gulaklan panjenangan sami selalu bahagia beriweng jakang rumuse fazkuru ala Allah la'allakum tuflehun kelingana sing enak-enak kebay aja kelingan sing belenak belenak ya wong jadi wong melarat ku jakang belenak umai sempit ya kan mbak ke wong sugie ma umai lega gawe kolam renang pengen adus anak kolam renangnya nge sampeyan mbak yang ngakan kolam renangnya wong sugie seperti rambane wong paling rong puluh meter dari rong puluh kolam renangnya wong melarat iku sedawan-dawan kolam renangnya wong sugie rong puluh meter kali rong puluh meter kolam renangnya wong melarat sedawan-dawan ngelang yakin kali kiri rong puluh ya kenapa mbak yang ketika kulaklan panjen dengan sampe mikir ning belenake utok mangsa hurunga rungsing mangsa hurunga jadi apapun yang berterjadi pribindakan berpikirlah ini adalah kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi dudak ya bokat kudune tadi dudak kenapa dudak ya ya minimal saya sudah pernah merasakan saya punya istri kenapa pegakan ya ya bokat gusti olong ngelacak kakensi ngelui bagus ketimbang kita kan enak wong-wong sepisanya yang mepindu ya iya mikirnya aja ning aja ning belenake ya tapi kenapa jahe orang kawin-kawin ya bokat mo kokus ngelorok kakensi ngelui bagus jadi ketika kita selalu berpikir positif enggak ada yang susah kenapa kita susah karena kita hanya menghujat diri kita sendiri wis melarat diratapi ditanisi ya kong-kong jadi beli sengsara enggak dina wis karuan kita pengen wong beli bisa mabur pengen mabur wis aja pengen mabur nikmatilah apa-apa gusti kita beli bisa mabur enak ningkene kelayang keloyong ngeleng wong tuku motor 2 motor kita beli 2 motor alhamdulillah kader wong 2 motor tukunnya motor sekupi jenio kong galdinap ya mending-mending gosok kupi kita wong sing orang 2 motor dia bisa numpak motor piksen bisa numpak motor enak dan nyelang baik jadi ketika manusia itu mampu berpikir positif tidak zolim tidak jahil dia akan beli zolim beli goblok ternyata dunia itu penuh dengan kenikmatan yang kadang-kadang tidak pernah kita nikmati kenapa karena kita selalu mikir ini susai termasuk mangkat lungah kaji mangkat kaji di betin-betini awas dia tekang kanakku ngomongku aja paduan baik eh beli ningkana baik ningkene ga beli kena ngomong paduan baikku kerengo tuman menusak ajak ini aku ajak tekan kanak eh ajak tekan kanak singawi tingkene lo kenapa ya karena jelas dalam haji itu lafusuko wala jidala mahukah nganas kuaca kah lafusuko gak boleh pasik ngomong aja paduan baik makane makane ketika kulaklan panjen dengan sami ingin menjadi jembatan kehidupan maka jadilah jembatan yang baik ketika ada kebaikan sebarkan berita kebaikan itu ya mimisan hitam lungah kaji kekirakan arahan kau tahun ya kenapa karena selama ini kita menjadi agen penyebar berita yang tidak baik kenapa baka berita sunggora bener tersebar begitu luas tapi baka berita bener ngiepes karena wong sedekah ya wis ya ini ajakan ma duit-duit ya sedekah baikku disebarkan gak gak ada penyebaran berita kebaikan tapi ketika berita itu berita kejahatan berita kemak kemaksiatan langkah surat kabare ningsak takus metu habib ketika ada tindak kejahatan kenapa ketika ada tindak kebaikan kita tidak pernah melakukan kemaksiatan menjadi agen penyebar kebaikan di dalam kehidupan kenapa kemaksiatan itu berajalela karena anda menjadi agen kemaksiatan itu sendiri maka bagaimana salah satu cara untuk menghentikan kemaksiatan adalah dengan tidak membicarakan kemaksiatan itu karena jaman bengen ku anak wah kiai esok-esok ditekani tamu sepirang-pirang tamu apa aja kang? tamu nya ku ngawa kado ngawa amplop njaluk apa aja kang? njaluk laris orang wah ternyata tamu nya ku golongan PL karoke iya segolongan remeng-remengan kapil akhirnya kiai kaget duduk aja sampian patin geruduki apa pak jemene ku laku jekiai ngatur akan matur kesuun kesuun ya iya lo kenapa? berkat omongane sampian berkat pendongane sampian alhamdulillah jekiai mau bengi ku laku jelaris sake tamu jadi kiai masa iya saya menyebarkan ya kan masa iya saya ngasih tau orang tentang kemaksiatan yakin jekiai yang sampian jesengupai beruku akhirnya pelanggan anjar kiai pada teka kabe kiai ini dilanggap lu ngapdadi ya kiai kadone kangko sampian kian amplopi kula ngaturakan matur kesuun kiai ini kaget saya gak pernah ngomong seperti itu kiai ini pikir-pikir apa aja dikit boka sampian membeli kelingan ternyata kiai mau waktu dina jumah itu kotbah di masjidku para hadirin sidang jumah yang berbahagia wilayah kita sekarang ini sudah dimasuki tempat-tempat kemaksiatan yang terselubung itu di tempat itu ada kemaksiatan besar yang dibekini oleh ini 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 yang di tempat situ ada tempat kemaksiatan modelnya begini perjudian terselubung ya dipimpin oleh ini begini 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 jamaat jumah yang merenggokkan yang merenggokkan yang merenggokkan yang merenggokkan yang merenggokkan yang merenggokkan ini kabar kiai ini hok bukan akhirnya akhirnya kan dina jumah kotbah sabtu di deleng beli bener beli ini ini akhirnya ternyata begitu ternyata begitu ternyata 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 PLN 66 ini akhirnya tersebar berita itu dari mana dari sebuah omongan di tempat itu adalah kemaksiatan terlubung di sini mungkin justru gara-gara omongan itu siapa ternyata jamaat jumatis yang badang guruduk mono di sini kadang-kadang kita manusia itu menjadi doluman jauh di dalam goblok di sana semuanya merasa hebat hebat makanya gula-gula panjang dengan sami kembali kepada sebuah titik bahwasannya adalah sebuah pelajaran untuk menyaksikan menyaksikan apa ada manfaat dibalik itu semua bagaimana kita bercengkrama di dalam kehidupan bagaimana kita melihat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita melihat dunia jagat laka tanduran apa ngaret ini aja kaget iya kenapa ya karena setrakter tanahnya itu pasir karena biar ketika yang gua terlebih jadi apel wikian apel law enggak ini harap harap itu negeri yang tidak subur dan maaf penduduknya makmur jadi арap Orang subur tapi Makmur Arab itu negeri yang subur Makmur Makmur Iya Saya setuju Arab itu Makmur Tapi bakat anda subur Yang kok dikit Bagaimana subur makmur Indonesia Negara yang subur makmur itu Indonesia Subur tanahnya Makmur pejabatnya Kita lagi kandar subur dan Makmur Subur tanahnya makmur Pejabatnya Berarti makmur durung Tapi bakat ini Arab Sekalipun tidak subur tapi Makmur Kenapa ini Arab bisa makmur Karena taatnya orang-orang Arab Maring Allah subhanahu Wa ta'ala Salatnya subhanallah Bahkan di Arab Sembayang subuh Ke setengah menem Jam teluk Wismiyang Subuhnya setengah menem Jam teluk Mengiris Kenapa? Karena ketika subuh setengah menem Jam lima Memangkat Beli ke bagian masjid Uli yang anak Jaban yang dalam Barang ningkeni Subhanallah Subuh Masya Allah Jendela Kalau makmur Mau kake jendela Masjid Ya ini kenyataan Kehidupan Kulaklan Padahal Padahal manusia Ketika mengangkat Satu titik Dari sholat saja Itu betapa Hebatnya Agama Menjadikan Uripe Kulaklan Panjendangan Sama menjadi manusia Yang dinamis Esok sederungir Kita wong islam Tiwis pada tangan Kenapa? Karena ngelakuni sholat Subuh Peragat subuh Silahkan bergerak Si ngojek-ngojek Si mengsawa-mengsawa Si dagang-dagang Si ngarepan kerja Persiapkan Apa yang harus saya bawa Ke pekerjaan Saya Bergerak kehidupan Ekonomi umat islam Sebelum matahari itu terbit Apa beli hebat islam Si ngorebat Ke wong islam Itu subuh Itu rumah Ini padah Begitu subuh Berangkat Sebelum matahari Terbit Bekerja Kapan berhenti Ketika azan duhur itu berpemandang Stop mandeg Menggawis Singwet esok Tenaga-tenaga Menusa Mandega Lirena Dodok Banyuk Wuduh Ngadep karogusi Allah Nghilangkan pegel Nghilangkan Keringat Selesai Itu Pegelnya hilang Keringatnya hilang Silahkan lanjutkan Pekerjaan yang tertunda Sing lembur Ngelembur Iya kan Sing meragatakan Meragatakan Kapan berhenti Ketika azan asar itu berpemandang Setop mandeg Jagat wisore Serengeng wisarepan Surup Kenapa Makhluknya gusia Allah Bakas serengeng surup Pada ngandang Mangsa wong Ngebeli ngandang-ngandang Iya kan Balik Ngumah Kumpul bareng Keluarga Begitu azan maghrib Anak kutu giring Mangkat mengetajuk Balik-balik Ba'da sholat isa Kenapa Istirahat Suki kini menggawai maning Semuanya nake Dia tertinggusi Allah Ngatur dewe Pada Suki kini menggawai maning Mangkat di sawah Jamwalu Wisragat Wong arit Kebagian Ya keliwa Iya kan Nah ya iya Mangkat mengkantur Setengah walu Beli melu apel Iya kan Pasti ada potongan Ya kan Mangkat apapun Sak Ya kan Ketika jamwalu Nembe Mangkat mengsawah Wong lagi pada Ngunjal Ningkono Nembe Ngarit Untung Masih di asingi Ya kan Wong pragat Ngunjal Lagi pada Ngerabak Ningkono Nembe Ngunjal Asar Wong Wispadang Pragat Ngerabak Kari Ngunjali Balik Ningkono Nembe Ngerabak Akhirnya Subuhnya Keliat Duhurnya Keliat Maghrib Keliat Isane Keliat Limang Waktu Keliat KB Menggawet Tutul Kayak Kitiran Sugi Beli Kenapa Diangkat Barokah Sakit Allah Subhanahu Waka'ala Padahal Islam Sudah Begitu Hebat Mencanangkan Kehidupan Gula Lampan Dengan Samir Maka Kenapa Ngarab Hebat Ya Karena Solat Aja Gula Angkat Mengmanang Gulati Mobil Singar Apansa Beli Nemu Pakai Ngar Bokat Mana Apansa Langka Mobil Model Minimal Alphan Alphan Bahkan Jagat Dermayu Ketua Dewan Itu Begitu Ngarab Alphan Selasaan Selasaan Gejer Kelambik Ini Mobil Alphan Begitu Dasyat Barokah Allah Subhanahu Wata Ya Menusa Menusa Yung Angger Orang Ngantel Oraya Gora Oraya Maka Diberangkatkan Haji Haji Terbesar Dalam Kehidupan Dunia Itu Haji Endone Kenapa Dibatasi Tempat Terbatas Terbesar Alhaji Arofah Haji Meneng Padang Arofah Terbatas Tempatnya Ya Kau Nenek Beli Haji Dan Metu Sing Padang Arofah Karena Yang Namanya Haji Itu Di Padang Arofah Apa Yang Membedakan Umrah Dan Haji Yaitu Di Padang Arofah Kenapa Karena Jelas Ayat Alhaji Asyuhurum Maklumat Haji Itu Di Bulan Bulan Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Waka Allah Jadi Bulan Surabaya Jakan Kita Haji Ya Beli Bisa Haji Yang Raya Agung Beli Bisa Bulan Surabaya Terus Kudu Meng Makkah Beli Bisa Kaji Meng Kasih Ya Tapi Jakan Ngong Diundang Kaji Ya Makah Jangan Bergerak Dalam Fisik Bapak Fisik Tujuannya Apa Tujuannya Kita Diundang Wak Kaji Ya Kan Itu Kan Fisik Supaya Saya Dihormati Saya Berangkat Ke Arab Akhirnya Pulang Saya Diundang Kaji Ya Itu Kan Fisik Gapak Undang Undangan Undangan Fisik Bergantung Cara Mangkat Mangkat Karena Gusuran Ya Kaji Mansur Lu Nggak Kaji Alam Dikusur Laya Iya Kaji Ini Dibiayain Dinas Berarti Rombongan Kaji Abidin Lu Nggak Kaji Atas Diasa Dinas Kaji Ini Oli Adia Jekan Dipay Berarti Rombongan Kaji Osasi Ongkose Dikasih Termasuk Tukang Shoting Tukang Foto Lunga Kaji Diarani Kaji Patoni Dan Apa-apa Dipotoni Jadi Kaji Hidang Haji Ketika Urusannya Fisik Hanya Sekedar Predikat Gelar Dundang Kaji Ya Orang Perlu Mangkat Mana Loh Apa Bisa Dundang Kaji Orang Kaji Yang Naji Seberang Polo Yang Terkaji Terkaji Dundang Ketika Kapasitas Itu Hanya Fisik Itu Bukan Itu Kapasitas Yang Diurus Oleh Agama Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Hanya Fisik Tapi Jembatan Penghubung Antara Kita Makhluk Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Nabi Ibrahim Celuk Belih Menusah Kongkong Tengkak Ngar Allah Subhanahu Wata'ala Supaya Apa Supaya Manjing Diundang Diundang Maring Allah Subhanahu Wata'ala Dari Titik Undangan Harian Ko Anak Mening Undangan Mingguan Apa Undangan Mingguan Bakadina Jum'at Diundang Setiap Jum'at Apa Arane Jum'at Hari Undangan Tahunan Undangan Tahunan Itu Adalah Kewajiban Manusia Jalan Kenkuasa Ningbulan Ramadhan Kewen Undangan Tahunan Adalah Undangan Seumur Ngurip Sepisan Salah Satunya Haji Selain Haji Mati Jadi Ya Undangan Seumur Ngurip Sepisan Ya Haji Cukup Sepisan Seumur Ngurip Makan Haji Seraka Seraka Temen Pengen Mangkat Mening Melasing Durung Mangkate Iya Masih Delang Delang Delong Op Mungkin Masih Birang 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 Sedangkan Antrian Sekian Rung Pulo Rung Pulo Tahun Gari Daktar Dikan Hari Daktar Ya Tapi Kita Kau 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 Surat Al Ikhlas Rung Ewu Supaya Gelis Mangkat Lung Haji Wish Rung Tahun Bli Mangkat Bahkat Surat Al Ikhlas Surat Yassin Yassin Patang Pulua Gaya Masih Surat Yassin Jadi Bokat Lung Akhaji Beli Kebedak Pengen Mangkat Umroh Sindi Waca Surat Ikhlas Surat Yassin Surat Wakiah Surat Tanah Iyassin Iyassin Insya Insya Allah Bakas Sindi Waca Surat Tanah Iyassin Iyassin Surat Al Iyassin Kok Bisa Mungkin Ketika Allah Menghendaki Bisa Ya Tapi Kita Harus Berdoa Manusia Menusak Untuk Bukan Satu-satunya Cara Berdoa Kenapa Karena Kemustajabaan Doa Itu Bukan Bergantung Kepada Doanya Tapi Bergantung Kepada Keyakinan Manusianya Kok Bisa Ya Jelas Ketika Ketika Waca Nabi Sepisan Bismillah Nyigar Laut Kisigar Hari Bismillah Rombongan Ini Suara Yakin Yakin Ya Kan Kita Sering Dipertemukan Dalam Sebuah Kejadian Ketika Nabi Musa Diudag Gudag Fir'on Begitu Tekang Pinggiran Laut Nabi Musa Sasah Ke Gencet Maju Laut Mundur Pasukan Fir'on Akhirnya Nabi Musa Ngangkat Tongkat Sembari Ngucap Bismillah Rokman Rokim Tongkat Bisa Betakan Laut Laut Cigar Dati Dati Dalam Pertanyaannya Sing hebat Ki Apa Tongkat Apa Bismillah Apa Nabi Musane Halo Ya Sing hebat Apa Tongkat Bismillah Bismillah Oke Kita Uji Di Uji Kita Bicara Berdasarkan Data Dan Fakta Sing hebat Bismillah Oke Kok Selangakan Tongkat Nabi Musa Tenggara Mengarahan Ya Sekalipun Mengarahan Nabi Musa Gakkan Beli Dua Tongkat Ya Tongkat Nabi Musa Dikawa Mengarahan Sekgo Pekana Tongkat Terus Wacan Bismillah Bisa Jelaut Kadon Kali Bangkir Bidikit Dodokan Yang Pinggir Kali Bangkir Terus Wacan Bismillah Aja Sepisan Selikur Terus Sabetakan Tongkat Yakin Sigar Kenapa Bismillah Itu Menjadi Hebat Karena Yang Bacanya Betul Betul Yakin Kepada Allah Bismillah Bismillah Kita Hasan Wakyuddin Ngucap Bismillah Irrohman Irrohim Bismillah 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 Nabi Muhammad Pada Seperti Ibu Apa Yang Menjadikan Beda Adalah Orang Yang Membacanya Hari Singwaca Rombongan Bisa Sepisan Tambah Kulhu Palah Binas Lanteng Keringetan Kulhu Allah Hukad 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 Pira Paling Oli Sebuntel Berkat Raga Tapi Bakas Singwaca Menusakan Keparak Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Beli Anteng Beli Sue Sepisan Bismillah 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 Ya Bari Ajang Antuk Setisan Bismillah Hirrahmanir Merahim Bila Begitu Danti Marak Maning Pajero Sebuntel Dia kenal Ya Karena apa Di tangan Siapa Akan Berubah Menjadi Apa Bergantung Siapa Yang Mengucapkannya Terima Ya Allahumma Salli Alam Muhammad Ya Rab Alayy Wasallim Allahumma Salli Ya Rabbi Salli Golongan setan belek, setan yang kelek Kenapa? Karena sing wajah ujang bustomi Serok ujang arahan sing wajah Ya karena yang hebat-yang hebat nanti bukan sholawatnya Tapi manusia yang membaca sholawat Itu Itu di bismillahakul huam berbelbay Arising wajah watengi dedet Beli lok tapa, beli lok dikir, beli lok puasa Ya malah dikehuyun setan Ya kenapa? Karena yang akan menjadikan hebat apa? Kekuatan dari Allah subhanahu Wata la makane ketika Zoharul fasadu filbari wal bahar Zoharul matakatan al fasadu kerusakan filbari di daratan wal bahari dan lautan Sayyidina Abu Bakar asyidik menafsirkan albar huwal lisan Wal bahar huwal kol Kerusakan yang nyata itu akan terbukti Kapan? Ketika cangkeme manusia rusak Atine rusak Disitu kerusakan yang sesungguhnya Dutup bumi rusak, lautnya rusak Cangkeme rusak Atine rusak Yawis burak santak Cangkeme beli mandi Omongane beli dituruti Atine sengit baik tangga Batur disitu kerusakan manusia terjadi Badidoharul fasadu filbari wal bahar Bukan daratan kehidupan Tapi daratan hati Kulaklan pancena ngansame Mana daratan hati kita? Sayyidina Abu Bakar asyidik Menyatakan albar huwal lisan Daratan kehidupan itu adalah cangkem Maka bakat cangkeme rusak Ati-hati Dela maning Atine rusak Albar Dimana lautan itu? Lautan yang paling luas itu adalah Hati kehidupan Manu Manusia Maka gulaklan pancena ngansame Belajar dalam kehidupan Gulaklan pancena ngansame Di dalam haji La kusuko Ngomong aja paduan Baik Ningkana Ya beli ningkana Dilatihnya singgawit Kene Karena ningkana Di katon kabe Perbuatannya manusia Singmed di tidadi Subhanallah Sesak Tekang kanak Gaya iya Kongkon beli sesak Everywhere Uang lagi tertawa Haji halal Haji Tan Haji halal Halal Kincang 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 Waya bocakun Bladus Dauga Aramat Lengkana 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 Dumbangi Ardokot Itu masalah Perluan Katon Amal perbuatan Yang manusia Tekang kanak Subhanallah Jelas Ya iya Singgulakun Karpe Dwek Tekang kanak Dikelundung Nggak Ngingkusti Ligane Mana Anda Kepleso Gelundung 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 Glew Maka Nih Gula Lampan Jadang Asami Akan Dinyatakan Makanya Kenapa Haji Haji Begitu Mampat Nih Anak Bapak Anu Kudut Ditarui Banyu Maksud Siapakun Kudut Urusan Banyu Apa Jakan Asodakotu Tad Baol Bala Sedekai Bisa Nyegak Belahi Supaya Tekang kanak Aja Ake Belah Ini Anak Kutus Ake Sedekai Kenapa Jakan Gentong Karena Bengin Dalanku Laka Warung Maka Sekirnya Aja Gentong Bagusnya Sokes Nggolok Sokes Sinti Pasang Ngar Bumak Disini Botol Pantas Sprite Coca Cola Aja Kudut Di Jenguk Keku Galon Iyalakan Melirik Sedekai Berjalan Iya Iya Kenapa Alhajul Mabrur Salah Satu Tanda Dari Haji Mabrur Itu Apa Ita Amut To'am Walin Lisan Salah Satu Tanda Haji Mabrur Apa Ita Amut To'am Kiyeng Wah Wih Ning Panganan Nggak Kan Yang Lung Nga Kaji Satu Posisi Beng Nek Kudu Pada Nga Jindong Nga Kaken Sini Kana Apa Taka Yang Bakat Durung Bangkat Bana Wih Sangil Kandane Daya Iya Yang Tekang Kana Subhanallah Mubeng Kak Bak Selapangan Bal Tekang Kana Maka Pimpitu Tenaga Tenaga Tua Wih Beli Manjir Akal Ya Tapi Ternyata Pernyata Ning Kana Sing Kenceng Kenceng Lakunya Kus Sing Tua Tua Ternyata Malah Sing Ngenom Sing Gampang Lempoy Sing Tua Tua Yakin Begitu Tekang Kanak Sini Pelapak 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 Paling Anggel Uang Tua Tua Ketemungan Selak Bemat Tuning Ini Ngarep Jadi Doa Doa Bacaan Quran Tekang Kene Betul Menjadi Sebuah Kekuatan Yang Dahsyat Karena Kula Ngerasa Kakan Begitu Balik Melumpur Kenapa Setelah Terusuri Ternyata Melumpur Kenapa Karena Kita Ngerasanya Arpan Balik Akhirnya Ngomad Diwara Wih Ngajine Agar Kita Arpan Balik Sewang Nih Beli Ngaji Begitu Tekang Bandara Geluntung Hilang Kabe Tenaga Oh Ternyata Ada Kekuatan Tersendiri Ada Kekuatan Tersendiri Jadi Kenapa Bakau Ngunga Kaji Ngarep Umay Jekang Kudu Ana Apa Gentong Ana Galon Sebenarnya Dutuh Urusan Galon Dutuh Urusan Gentong Tapi Urusan Sedekah Bagus Showcase Nah Sekir Pak Endar Showcase Ngarep Ya Iya Ngarep Showcase Ya Kira Kira Kena Kedua Kedua Anak Kutu Debek Paling Anakan Tewo Mat 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 Baik Ya Maksa Doang Anak Tewo Anak Hujan Oh Ya 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 Kan Sudah 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 Baul Baul Karena Karena Salah Tanda Tanda Daripada Hajul Mabrud Itu Apa Itu Amat Toan Yang Wah Begitu Perakat Sing Engkana Makan Uang Lunga Kajian Disiap Kan Sampai Sampai Tahu Beli Singkana Kedua Beli Rahasia Umum Bukan Rahasia Cere Kuning Singkara Barat Barat Tegal Gopo Giko Lah Mentok Mentok Sampai Sampai Adiyah Singkana Lunga Kajian Balik Termos Asli Singkara Delengan Beli Pengok Termos Pengok Singkana Gencet Gencet Ya Karena Baka Singkana Boro-boro Termos Jam Jam Bersyuk 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 Alhamdulillah Lih Kayak Mimine Gwisi Apakan Lagi Lagi Mikir Gwisi Ngajiki Apa Jikini Tolin Ini Orang Kita Mera Bapak Kita Meryak Tapi Bersyuk Pikir Anak Anak Wes Kuen Sejen Urus Anak Yakin Yakin bagian orang ilok melu KBIH, orang ilok melu pelatihan kenapa? karena tekan-kana beli mungkin salah salah kegiles uang ukurannya dia serauk baik mengka'bah, membengka'bah membengkik, kiri mengerok, tengah-teng, ngarep kewalik, ya ditabrak uang uang kutu meluan, membengkik uang lah ya iya, uang aneh, hitung, balen kari ngitungi ah iya sekadar gandeng ngarep, aneh si nanggung jawab tenang pak, iya sekadar mubeng ngwaca apa aja kan? ya kun ngasak yang ngek la ilaha illallah bisa, subhanallah bisa la baik allahumalaka la baik, ya bisa namun beli waca, yore jadi masalah, yang penting mubeng yaa, nah ini jadi mubeng-mubeng, waca beli apa beli enak sih kira, kita mau menemani-maning tuh di makandan, bebitu ngambalan itu ah, tangga kita si pengen meneh, becira dirung meneh-meneh ngomongnya baik pengen menehku iya teje, iya, sakane gajek senit baik jeneng kitaku yang ngerasani tangga mubeng, ditutuk setawapan itu bagaimana aja kan kisah ya secara hitungan hukum, ya itu sesatawapan ada aja kan kisah, jadi hari kita menitin baik jeneng ngelungkulala, tauap boro boro subhanallah boro 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 wakbar ngandakakan tangga pragat pabit, tangga lorma mokonon jesirah anu anu tangga kita, jadi kita mbak jadi kita kisah, eh, ya kongkul beli ngorong kakenet riven kader toapin ngiring anu anu kida sih jadi aku, ya kerunguh kabe sampe takang saim layu-layu yang ger mekandan memang haji itu ibadah fisik waca orang waca, yang penting hubungannya jejek karena ketuanya, kayak iblis ini tanah arab bisa putang ngelawan jamaah haji indonesia iblis kan tugasnya ganggu, kira-kira ragu pirang puteran, pirang puteran kan ragu, sering wong tuap ragu olipira, jamaah indonesia lah kak, ngeragu-ragu begitu ketua rombongannya ragu, olipira kini, papat yakin, yakin, jejek karetek hari telu ternyata gak mau gelang karet, gelang karetek itu bakal sehubungan ganti selap, sehubungan maning ganti, selap sehubungan ganti, kira-kira, papat hari telu, sehubungan ganti iblis wis putak, woye dong aning multajam dong aning iblis dihancurkan kebe kira-kira aning hati deh, kelalin kebe dong ane, begitu ngade, kelalin tapi yang bukunya dibeli kari-kari ngantil, ya dibuka maning, kebeet, kebeet iya, 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 makan, ya, makan woye bat-hebat, jamaah haji, indonesia indonesia, macem-macem ya, kita dijakang ternyata karena subhanallah, kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala tergambar kabih wibitan apa, baik langkah buah-buahan ini anak kabih ngelati wibitan semangka ngara beli nemu, tapi semangkanya gede, gede beli kaya semangka kaya ini, mis lembut, wijile pirang-pirang subhanallah, wibitan gedang dikara, berapa yang dikara, tapi gua juga dikara oh, wih, santuh, dikara kita kandang gedang, kemuyuk, wih, tutup gedang pun berarti tiga, kita lagi kandang gedang dikara, itu gedangnya mengharap, itu gedangnya mengharap itu gedangnya mengharap, kandangnya kandang gedang terus cengir kemuyuk, wih, tutup itu pun berarti gedangnya wibitannya langkah, gedangnya ngurang-ngurang, wih, gede gede, manis dikara, 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 subhanallah ya kan, makannya makannya bareng ini, ya Allah biasa urib kaya kena tekan subhanallah, makannya meh, ya ajak hari takon ini, pun panganan apa panganan apa, kadang-kadang wong wilok esok hebat kita mau wong kuliahan, wong hebat jadi berhubung, berhubung, berhubung yang ini berbeda sarapan esok, ada segar, ada roti tempatnya jejer, ada segar, ada segar tentunya ada sambal, ada roti tentunya ada selai posisi selai kalau sambal, kaya orang kaya kaya coklat sambal ya coklat, selai ya coklat, bareng beli takon maning beli orang, jadi ciduk, segar belok, belok sambal, beli urwa, selai akhirnya begitu dicicipi, sambal ini kini semuanya macam manis tetap dilengkapi, sambal, segar apa, selai, segar kalau kaya kaya pasangannya kalau, roti ya, jadi ini kanan ini ngusupan, wong ini adus biasa enggak cibuk, tekan kanan enggak cibuk segar, kerana teluk ya, keramadam, kerana panas awas, ngeboge, cacap dikit baka putak-putak cabutin sampai coloknya wis, banyu adem kabe kaya uang tua begitu, aduh panas, aduh panas ternyata, ngeboge, kemeng banyu panas, ya gelubukan untung beli rai dikit iya, iya, kenapa ya, karena memang ketika gulaklan panjandangan sami masuk dalam kehidupan orang lain, disitu gulaklan panjandangan sami akan tahu betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala makanya gulaklan panjandangan sami terus dilatih dalam kehidupan gulaklan panjandangan sami apa, bahwa yang terpenting dalam kehidupan bukan aku, tapi sujudku kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang terpenting adalah ibadahku kepada Allah subhanahu jadi yang penting gulaklan panjandangan sami kita menusa beli penting, beli apa ya kalau ini suarga ya suarga neraka, ya apa jari gulaklan 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 panjandangan berita, bahwa ya puasa puasa, kok kemati mangsa murungas lah ya iya kehidupan gulaklan panjandangan sami bukan kita yang mengatur semuanya sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa untuk menunjukkan betapa hebatnya Gusti Allah Gusti kita tahun maning beri ben Gusti Allah jawab tahun maning sirah nasib Ma'kinnon 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 hebat beli Gusti Allah hebat lakuwayang lamun kita jual pengheran terus takon Gusti nasib yang kita ngarep beli ben ya pangeran capa apa ngudele kaya konon pangeran jubli berumur nasib ini makhluk jadi ini Gusti Allah meruning nasib makhluk untuk apa untuk menunjukkan betapa hebatnya Allah jadi semuanya ini adalah pertunjukan tentang kehebatan negusik sekolah pinter bidang ekonomi ternyata melarat sekolah-sekolah untuk apa? untuk menunjukkan bahwasannya kamu kaya itu bukan karena ilmu kamu karena Allah yang menghendaki untuk kaya oh non saya sarjana ekonomi sarjana ekonomi sarjana ekonomi ini lemah sarjana hukum hukum karma iya kan untuk apa? untuk menunjukkan bahwasannya yang kuasa itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya ketika Allah punya sifat al-hadi dia memberikan petunjuk pasti ada yang dikasih petunjuk ketika Allah mempunyai sifat al-rozak dia maha pemberi rizki pasti ada makhluk yang dikasih rizki makanya bisa aja melang-melang maka masih hurik nih alam dunia masih di baik rejeki sepira ya bu mempermasalahannya singaran rejeki dalam pikirannya kita dia akan duit beras ya kan jagat adem ayam tentram aman beli gempa beli banjiran rejeki itu tuh subhanallah sukia beras sukia pari dunia pirang-pirang lawan waya mangan kebak lagi enak-enak muluk bom nyiringan black dog si damangan beli kerasa orang kenabeng muka bura-bura tenang makan sembahyang nembi alloh akbar lawang ditabrak kucing hilang separuh jamah tapi kita tidak pernah sadar tentang itu semua masih bisa mangan masih bisa ngindung alhamdul kuayang lamun banyu beli manjing sega beli manjing nanti baka beli muhit waruku iya nah ya iya tapi semua nikmat itu sering kita pungkiri di dalam kehidupan singaran rejeki baka oli BLT baka oli bantuan daud cengir alhamdulillah dipayi waras dipayi sehat unggal dina boro-boro ngucap alhamdulillah dipayi rejeki bisa mangan galdina boro-boro ngucap alhamdulillah maka kenapa engkau sengsara bukan karena orang lain karena dirimu sendiri yang sering menghujat kehidupanmu jadi orang lain untuk menghujat itu perlu alasan kita yang sering menghujat diri kita sendiri miskarwan larat dipayoki baik ngeresah mbukus tibri yang ngurit kita miskarwan larat mokinan 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 wang wadun sewat baik begini begitu bersyukur alhamdulillah begitu wang wadun sewat bersyukur alhamdulillah kalau kamu ingat yang enaknya dalam kehidupan engkau akan menjadi manusia yang berbahagia maka nekulaklan panjana ngasami terus belajar di dalam kehidupan karena pelatihan pelatihan di dalam kehidupan itulah yang kita butuhkan untuk menuju kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala membangun jembatan kita kan jadi mobile jadi nafsuka matiyatuka alhamdulillah dua raih bagina belesak kegusti yang raih kira yang sujud yang sampeyan dua dengkul senajana sering cop-copan kegusti dengkul yang nyagak yang sujud meng sampeyan dua tangan bagian kaya yang kegusti tangan yang ngeleng ngangkat wudu nengarsane sampeyan berarti ketika bukan engkau sendiri yang mencintai ragamu ketika bukan engkau sendiri yang mencintai jasadmu jangan pernah mengharapkan orang lain yang akan mencintainya maka bersyukur napsuka matiyatuka ragamu ya napsumu adalah kendaraan untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala maka perbaiki kendaraan itu jembatan kita bangun di dalam kehidupan ya kan tapi yang paling penting kita punya jembatan dulu ragane kula lampanja dengan sampe ketika ada jembatan kita akan menyebrang menuju keriduan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alhamdulillah ditutupkan mangsa prakat prakat kita pengelan kita pengelan kita kiai kondangan berbeda urusannya iya bahkan kondangan 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 bahkan tekan kondangan alhamdulillah tapi bersyukur gula lampanja dengan sampe bisa ketemuan dengan lalu pun niki semoga bisa membuka alam pikiran gula lampanja dengan sampe ternyata betapa bodohnya kita di dalam kehidupan sesuatu yang kita rencanakan sesuatu yang kita janankan semua akan berakhir atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala janallah mi'yakum nal-ka'ajin al-aminin wa dakhal nafi jumartal mu'ahidin wa kurrabi kfir warham wa antakhir rahimin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa salim wa radhi allah ta'alan kuli sahabatu rasul al-ajman walhamdulillahi rabbil alamin Allahum minan asalukal hudda wa tukaw wal al-afafabal gina Allahum man nawir kulubana binuri al-qur'an kaman nawartal arda binuri syamsika wa kamarika abadan abada Allahum mahdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alihim gharil maghdub alihim walak talin rabbana hablana min azwajina wa dhryatina qurata ayyunin waj'allah lilmutaqina imamah bismillahi majeraha wa mursaha bismillahi majeraha wa mursaha selamat selamat ilm inna ka'ala kulish ying qadir wa tabu alaina innaka anta tawwad rahim rabbana atina fal dunya hasanah wa fil akhir huesana wa kina azab nar subhan rabbika rabbil azza amma yasifun wa salam ala al-mursale walhamdulillah rabbil alamin nabisiri Wabibarakatil Fatiha Iyakan amudu, iyakan nasta'in Wahdi nasyaratul, nasta'in Masyaratul, adayin, alam ta'ala Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillah Sementan maun saking gula Kurang langkungannya, wanagungannya pun Bangabunden, billail hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh